Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam lestari pada urutan pertama ada King Cobra atau Optia Bagus Hana letakkan mata yang tajam dan ukuran yang besar serta panjang serta dibekali dua karim yang mempunyai bisa yang sangat mematikan pantaslah gelar King Cobra disebutkan untuk gelar ular ini King Cobra adalah ular berbisa terpanjang dan terberat diantara ular berbisa lainnya mampu melumpuhkan mangsanya dalam hitungan menit dan ular ini termasuk predator kanibal tersadis diantara ular berbisa lainnya pada urutan kedua ada ular Najasbutatrip atau ular kobra jawa atau ular dumu si penyembur ular ini termasuk kategori ular berbisa tinggi ular ini mempunyai panjang maksimal 1,5 meter dan ular ini bisa dikenal biasa dikenal masyarakat yaitu sebagai sebutan ular sendong pada urutan ketiga ada ular telewangsa atau disebut yaitu ular cincin emas atau nama bahasa latinnya adalah ular boiga dendropilaci ular belang hitam kuning ular ini termasuk dalam kategori ular berbisa menengah efek dari gigitannya apabila berdampak pada manusia akan merasakan periserta pembengkakan pada bagian tubuh yang terkena gigitannya ular ini sangat agresif apabila provokasi akan membentuk huruf S untuk menyerang pada urutan keempat ada si ular mungil ular tambang atau biasa disebut ular talipicis atau dalam bahasa latin yaitu dendrelapis pictus ular mungil ini termasuk ular tidak berbisa hanya peri gatal dan berdarah apabila manusia terkena gigitan ular ini dari warna yang cantik ular ini sering kita jumpai di pepohonan sekitar rumah kita nah pada video urutan kelima yaitu ada ular hijau yaitu ular bajing atau dalam bahasa latin yaitu ular gonyosoma oxycephalum ular ini sering disangka-sangka warga sebagai ular pohon yang berbisa tinggi atau sering diduga untuk orang yang awam tentang ular ular ini sering dibunuh karena disangka ular pohon yang berbisa mematikan ular ini tidak berbisa walaupun ular ini sangat agresif apabila merasa terancam nah seperti pada video ini tetapi kita harus tetap hati-hati karena ada beberapa ular hijau yaitu yang berbisa tinggi seperti ular piper pohon yaitu ular hijau si ekor merah oke sobat pada urutan terakhir ada ular yang sangat menarik yaitu ular pelangi atau dalam bahasa ilmiahnya senopeltis cianikolar si ular pelangi yang sangat menarik apabila tubuhnya terkena sinar akan muncul warna pelangi yang begitu menajubkan ular ini tidak bermisah dan cenderung tidak pernah menggigit pada manusia ular ini juga sering kita jumpai di sekeliling rumah kita pada area tanah lembab atau tumbukan batu-batuan yang tanahnya lembab karena ular ini sering kita jumpai berada di dalam tanah yang gembur oke sekian dulu video dari kami semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share pada video pada media sosial kalian terima kasih, salam sehat, salam lestari dadah sub indo by broth3rmax